Nyesel banget gue dateng ke negara ini Loh Kok jadi nyesel sih? Kenapa? Kalo bahasa anak jaksel mah lagi culture shock ini gue Emang aneh dah nih negara Masih bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya Aduh Kok bisa ya mereka begitu? Kok bisa ya guys ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys CamoJib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia Akhirat selamat datang di CamoJib TV Guys sudah lama ya guys kita tidak react Pasal-pasal hal-hal yang membuat kita tuh terhibur Ya kan? Nah gitu guys ya Kali ini kita akan reaksi video-video yang ada di TikTok guys ya Nah kita akan melihat nih Bagaimana komentar Bagaimana reaksi orang Indonesia ketika ke Malaysia Seperti itu Pasti ada kejadian-kejadian yang mungkin Kita tidak tahu akan ke itu ya Makanya di-share oleh mereka di social media di komentar Nah tanpa berlama-lama Langsung saja kita play videonya Let's go! Bang kapan ke Malaysia-nya? Jadi ini gue udah di suatu negara yang lain Tapi gue harus pastiin nih kalo ini tuh di Malaysia Nah coba kita cari orang dulu Kita ajak ngomong bahasa Melayu Let's go! Ma, ma, sorry Apa orang? Saya asli Indonesia Hah? Orang Indonesia? Hah? Gimana sih? Bahasin deh Ketemuin orang Indonesia-Indonesia lagi Gue mau cari orang Malaysia asli dulu deh Bapak orang Malaysia? Medan-medan Hah? Orang Medan? Jadi gue lagi di Malaysia atau dimana sih kok orang Indonesia semua isinya? Gak orang Hah? Gimana sih kok orang dari Indonesia? Gue bisa Gue rajin ke tempat makan lo Sampai bakar Aduh! Ini kenapa isi orang Indonesia semua? Jadi ceritanya mau mastiin bahasa itu negara Malaysia Tapi ketemunya malah orang Indo semua guys Gimana dong? Isi mbak orang Malaysia Iya Asli orang Malaysia Asli Apa tau kita lagi dimana? Iya Malaysia Ini bener di Malaysia? Iya Terima kasih Ci Ini buat Ci Karena udah ngasih tau kalo aku di Malaysia Oke jadi beneran kita udah di Malaysia Coba lu kasih tau gue nih Kita harus challenge apa disini Jangan jangan lupa follow IG gue Karena gue bakal update terus keseruan kita di Malaysia Jadi disana itu kayak gitu ya guys ya Ramai juga pendatang-pendatang daripada Indonesia Daripada mana tadi tuh India kak Terus China lah Dan banyak lagi setelahnya pelancong-pelancong yang disana Tapi ada juga yang memang bekerja disana ya Oke disini baca komentar sedikit Bang pinjem HP orang terus minta fotoin Oh bisa tuh challenge-nya Bang beli ayam yang diupin-upin Tapi belinya sayap Yang dimakan paha Hahaha Oke lanjut When people Indonesia come to Malaysia Pasti cari spot fotonya yang ada Twin Towernya Betul When people Indonesia come to Malaysia Pastinya kalo makan malam ke Street Alor Aha When people Indonesia come to Malaysia Udah pasti kalo belanja ke mallnya itu ke pavilion Aha When people Indonesia come to Malaysia Udah pasti salah satu wisatanya yaitu ke Batu Kev Iya sih When people Indonesia come to Malaysia Udah pasti gak perlu bisa bahasa Inggris Karena disini semuanya bisa pake bahasa Indonesia juga Nah itu guys Jadi faham juga mereka dengan bahasa kita Haa Buktinya video ini Yang noter orang Malaysia Tapi faham kan Haa pasti faham Coba komen Faham 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 gitu ya guys ya Haa untuk memastikan bahasanya kita tuh selama gitu ya guys ya When people Indonesia come to Malaysia Udah pasti yang dicari pertama kali adalah Durian Durian Ya Allah Durian memang sedak lah Oh Kalo saya ke Malaysia Nak tengok rumah Ipin-Ipin Upin-Ipin Oh iya Boleh juga ya guys ya Belum ada kayaknya tuh guys ya Melihat langsung ya rumah daripada Upin dan Ipin Ada apa? Oh Pasti ada Coba kita tengok nanti ya guys ya Oke guys lanjut Nyesel banget gue dateng ke negara ini Loh Kok jadi nyesel sih? Kenapa? Playground di Indo Bayar Oh gitu Ini ada komen guys Playground di Indo Bayar Ya memang bayar lah Mana ada Playground Nggak bayar gitu Apa di Malaysia ada Playground tapi Nggak bayar gratis gitu Tidak ada lah Masa gitu Iya kah Coba 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 Bayangin aja deh Masa Banyak banget Playground gratis Hah? Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi Caltershock ini gue Caltershock Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi nggak mau pulang Iya lah pasti Kan nggak mau pulang Kok bisa gitu? Nggak mungkin lah bang Playground tuh bayar Kan 50 ribu Di sana mungkin masa Playground nggak bayar sih? Ah nggak juga ah Di negara ini juga nggak ada yang merobos lampu merah Coba bayangin lampu merah nih kosong nih Di perempatan Gak ada merobos Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil Tapi di situ nggak ada yang merobos kan aneh Loh kok bisa? Kalau di Indonesia kan biasa saya merobos Gak guys sekarang ditilang guys Gila Sekarang tilangnya tuh canggih Indonesia tuh Tilangnya langsung kamera gitu ya guys ya Dan kita kena tuh pasti Nah gitu guys ya Makanya sekarang udah nggak ada yang merobos lagi guys Masa nggak ada yang merobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih Ada orang ngantri bareng gue Dua orang Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan Tapi dia nyuruh kemas bulan Itu kan aneh ya Kok nggak ngerobot gitu? Kan kebelet gitu Wih Aneh ya Aneh Fit Acai Makanya Coach Tria Coach Tria ya Tiktok Tia ini nyesel gitu ke Malaysia katanya Walaupun emang yang datang gue duluan sih Tapi kan ya depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk Ngapain nyuruh gue Ya lah Emang aneh dah nih negara Masih bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya Aduh Norak di negara orang Kok bisa ya mereka begitu Kok bisa ya guys ya Ramai Indonesia Ramai orang Indonesia buat video akan kata playground gratis Iya kok Playground harus bayar Kalau ke Indonesia Untuk yang lengkap seperti ke LCC harus Iya lah Maksudnya playground yang di Di mana bang? Kayaknya ada playground gitu ya Baru tau playground berbayar disana Eh Indonesia Tak ada playground free ke? Eee Ada sih taman kanak taman-taman bermain Ada Tapi sedikit jumlah dia Yang Permainan dia lengkap perlu bayar Terus dia kelola non-government Betul-betul-betul Oh macam itu Emang playground di Indonesia harus bayar Tapi terobos lampu merah kalau di tengah kota memang jarang Gak kayak di Indonesia Eee Gue orang Malaysia tinggal di Bandung Tapi sayang banget Eee Eee Tapi sayang banget dong Gue sama Bandung Oh Jadi orang Eee Malaysia udah terlanjur sayang kepada Bandung guys Gak mau pergi dari Bandung Waduh Mantap nih guys ya Dan ya pasti melihat gitu Tapi kalau di kota gak begitu sih guys ya Gini Eee Tempat-tempat itu ya guys ya Tempat-tempat yang kredit gitu Belum aja ke Taiwan Tiap sudut ada taman Terus ada tempat Jeep grad Oh Lampu merah dimana-mana Bukan hanya manusia Dogia aja kalau lampu merah Dia gak bakal nyembrang Nungguin hijau Waduh Alhamdulillah negara Aceh Playgroundnya free bang Wah mantap Oh kok negara Aceh Negara Indonesia dong Iya kan Astaga Oke Gitu udah melihat nih guys Beberapa video Yang sudah ada di tiktok ya guys ya Yang banyak juga Dibahas oleh orang-orang Bagaimana Setelahnya Mereka itu pergi ke Malaysia Dan ketika ke Malaysia itu Mereka mengalami culture shock Seperti itu guys ya Karena Setiap kita pergi ke negara orang Pasti kita akan mengalami culture shock Entah apakah itu ya guys ya Bermacam-macam Sedangkan coach Tia ini tadi Mengalami culture shock Yang memang di negara kita Ya Gak ada gitu ya guys ya Maksudnya Playground Yang istilahnya di sana itu Setiap taman pasti ada Playgroundnya ya guys ya Dan juga di Indonesia itu Kalau kita lihat Setiap kampung Hampir Kalau di Jakarta itu Gak semua kayaknya Dan Apa namanya Saya ada Saya kan di Jakarta Timur Ya waktu itu Itu ada guys ya Jadi kampung Terus ada Playgroundnya Seperti itu tuh ada Sekarang juga di kampung sini juga Baru diresmikan kemarin Yaitu Playground Ataupun tempat bermain anak Cuman gak komplit Hanya 5 tempat main gitu Perosotan Terus ayunan Udah gitu aja Nah Mungkin Abangnya shock ini Ketika melihat Banyak mainan Dan juga Itu gratis gitu Ya Ok Kita lanjut lagi Halo pak Masuk Masuk Bila orang Indonesia Pergi ke Malaysia Bang Abang nak pergi mana bang? Saya mau ke Eh eh Abang punya slang Orang Sabah Eh gak pak Saya asli Indo Indonesia Asalnya Jakarta Ok Sorry Abang nak pergi mana bang? Saya mau ke Kampung Durian Runtuh Amin Tuan Bapak Bahwa Kampung apa? Kampung Durian Runtuh Bang Tidak ada bang Tuh Ya pak Setelah lagi pak mau tanya pak Warung Uncle Mutu sama Koko Adlah berdekatan ya? Hehehe Setelah lagi pak Ma'il dalam Upin Ipin ya Dia berjajan ayam ya pak Emang harganya 2 singgit 2 singgit itu 2 ringgit ya pak? Halo Hahaha Oke Ada yang komen Serius nanya Kampung Durian Runtuh Itu dimana? Upin Ipin lah guys Kalau gak nonton Terus nanya Emangnya orang Sabah Malaysia bahasanya mirip Indonesia kah? Kok dia tanya begitu? Nah Coba kita Baca lagi disini guys ya Biar kita ada pengetahuan gitu dengan video Karena memang mereka bagian dari Indonesia Ya Sabah Sarawak ya Agak sama bahasa Melayu Sabah hampir mirip bahasa Indonesia Ya Soalnya Sabah di Kalimantan kan dekat Indonesia Abang terus nanya Kenapa ma'il jual ayam goreng? Tapi ayamnya di Bapak Masa gitu sih guys? Gak lah Gak gitu Bahasanya formal banget Kayak Susanti Berasa balik ke masa SD Pak Kenapa Susanti gak jadi balik ke Indonesia? Udah nikah pak disini Hahaha Udah nikah sama orang keempatan Ya Wah mantap Oke guys Dan itu dulu videonya Terima kasih udah tonton video ini Sampai selesai Semoga terhibur Dan itulah tadi ya Beberapa video Dari pada tiktok Yang sudah kita tonton Dan memang terbaik lagi sih Banyak konten-konten kreatif ya Kreatif Banyak konten-konten yang istilahnya Membuat kita itu Oh tau gitu kan Informatif Dan ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih